Hei semuanya, balik lagi di warga dan ini warganya para ibu serunia Dan masih bersama Mr. Q disini Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari part sebelumnya Yaitu Leg Novel Tensei Sitara Slam Dark Taken Vol. 16 Chapter 1 Part 3 Disini kita akan diperlihatkan kekalahan dari para malekat dan kengerian para pasukan labirin Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai Sebelumnya, kita telah diperlihatkan kekalahan di Melordino Dari Zegion, tapi dengan keberuntungannya, Dino berhasil kabur dari labirin Dan kemudian, Dino menghubungi Zalario dengan transmisi pikiran Untuk memberitahunya bahwa pertempurannya sudah selesai dengan kekalahan Dan saat ini, Dino akan segera bergabung dengan rekanya yang sedang bertarung dengan Gale Dan kemudian mundur secepat mungkin Setelah Dino sampai di lokasi, Dino diperlihatkan pertarungan sengit dari Gale Sang Barrier Lord melawan Garcia Sang Primordial Angel Dan terlihat, mereka memiliki kekuatan yang setara Saat ini, tubuh Gale berlumpuran dadah Akan tetapi, tidak ada bekas hurka di tubuhnya Garcia melancarkan serangan sihir khusus yang tidak dapat dipulihkan dengan ramuan pemuli Dan serangannya berhasil mengenai Gale Tetapi, bagi Gale, sang Barrier Lord Serangan tersebut tidak berpengaruh sama sekali Dino yang melihat itu sangat terkejut gitu pak Dia jelas-jelas terkena serangan itu Dan masih tidak terluka Entah karena dia memiliki kekuatan pertahanan yang menakutkan Atau dia memiliki kekuatan pemulihan yang luar biasa Dino pun bertanya-tanya Dan tepat di depan Dino Yang sedang memikirkan hal ini Garcia telah melepaskan kelihatan pedang satu tangannya Dan pada akhirnya Prise yang melindungi Gale terbelah Dan lengannya dipotong Tetapi, sekitar kayak itu juga Lengan Gale telah bergenerasi kembali dengan cepat Dan juga mengambil Prise yang baru Dino yang melihat ini sangat terkejut sekali gitu pak Ini adalah efek dari skill overdrive regeneration Yang membuat serangan Garcia akan sia-sia Dan mereka berdua pun bertarung dengan kekuatan penuh kembali Sampai dimana pisau Gale terpental oleh Prise Garcia Dan menyebabkan gelombang kejut yang luar biasa Saat ini, Dino sangat terkejut melihat perkembangan Gale yang sangat pesat Dino pun akhirnya mengerti bahwa Orang-orang di negara ini adalah monster yang tidak normal Dan di sisi lain Di atas kepala Dino Pertemuran udara sedang berlangsung Itu adalah Pertarungan Kumara Sang Cimeric Lord Melawan Pico Sang Primordial Angel Pertarungan mereka sangat sengit sekali gitu pak Pico meluncurkan serangan Black Thunder Skybreak Yang hampir bisa menutupi tanah Dan menjadi hangus hitam Akan tetapi, serangan petir tidak mempan terhadap Kumara Kumara melancarkan tebasan ekor sembilan untuk melawan Pico Tapi, serangan ini semuanya mampu dibelukir oleh tombak Pico Dino pun mengakui bahwa kekuatan tempur Kumara sangat luar biasa Pada dasarnya, Garcia dan Pico adalah malaikat pembunuh kelas tinggi Dan salah satu dari tujuh Primordial Angel Akan tetapi, para eksekutif Jura Tempes Mampu bertarung dengan setara dengan mereka Ini dikarenakan Banyak bawahan Rimuru yang telah berhasil berevolusi Dengan melihat realita ini Membuat Dino pusing gitu pak Dan pada saat itu Dino masuk ke dalam pertemuran Dan menyuruh mereka untuk segera mundur Akan tetapi, Garcia dan Pico tidak puas dengan keputusan Dino Dino dengan tegas mengatakan Diamlah, pertempuran ini sangat berantakan Karena pada dasarnya Peran Pico dan Garcia pada awalnya hanya memberikan dukungan dari belakang Namun sekarang, mereka juga terjebak dalam pertarungan Itu berarti, musuh bertempur merlepihi apa yang telah diprediksi Dino dengan tegas mengatakan Operasi ini telah gagal Jadi, kaburlah denganku Mereka masih tidak percaya Bahkan, Zalario dan Corno ada di sini Jadi, mengapa pertempuran masih gagal? Dino pun menjawab Aku sudah kalah Aku juga memberitahu Zalario untuk segera mundur Sedangkan Corno sudah terbunuh Pico dan Garcia tidak bisa berkata-kata Sebaliknya, Gelt dan Gomara menunjukkan ekspresi yang bangga Pico dan Garcia akhirnya bersedia untuk mundur Gelt dan Gomara telah membiarkan mereka pergi Dan ini adalah kemenangan Gelt dan Gomara Sedangkan di sisi lain Di saat kejadian sebelum Zalario dihubungi Dino Tentang kekalannya Zalario masih bermain-main dengan Treni dan Caris Treni dan Caris tidak mampu membuat luka fatal terhadap Zalario Meskipun begitu, Treni dan Caris tidak akan menyerah secepat itu Dan tanpa diduga-duga Prajudi Telabinin telah terbangun dari evolusinya Pria itu mengatakan Jika kau berani menyerang teman-temanku Maka aku Adalman Sang Gehenna Lord akan menjadi lawanmu Tidak hanya Adalman saja Pada titik ini, pria lain melangkah ke arah Zalario Dia adalah Albert Yang dilengkapi dengan peralatan berlevel mitos Dan telah berevolusi menjadi Gehenna Paladin Dan saat itu, Albert mengarahkan pedangnya ke arah Zalario Bahkan menurut Zalario Dominasi Albert cukup luar biasa Dan perilakunya menunjukkan aura ilmu berpedang tingkat tinggi Bahkan, Zalario merasakan bahwa Jika pria itu memegang pedang kelas mitos Maka dia memiliki kemungkinan untuk mengelukai Zalario Dan muncullah satu orang lagi Dia adalah Wenti Yang merupakan naga kematian Yang sudah diberi tubuh oleh Rimuru Dan saat ini, telah berevolusi menjadi raja naga Gehenna Dan kini, Zalario dengan tatapan kosongnya Telah menyadari situasinya Jika hanya dihadapkan dengan Keris dan Treni Dia sangat mudah mengatasinya Tetapi, jika tim Adelman telah berevolusi dan bergabung Zalario pasti akan kesulitan menghadapi mereka Tetapi, Zalario kini berencana Akan menunjukkan kekuatan aslinya Tapi sebelum itu, Adelman berkata Izinkan aku memberitahu dirimu sesuatu yang mungkin menarik bagimu Saat ini, aku telah mengabekan penyusup di lantai 70 labirin Dan apakah kau tahu Keadaan di sana sudah ditangani oleh orang yang lebih kuat Zalario pun menjawab Apa maksudmu? Apa yang terjadi dengan Kornu? Adelman pun berkata Penyusup bodoh itu telah dihabisi oleh Nona Felgrin Dan seketika itu Zalario berpikir alasan mengapa Felgrin ada di sini mungkin karena Masayuki Artinya, Masayuki telah mewarisi jiwa Rudra Zalario berkata di dalam hatinya Kornu sangat tidak beruntung Jika dia bertukar tugas denganku seperti yang dimaksudkan semula Itu tidak akan menjadi seperti itu Tapi, itu tidak masalah Selama ada Lord Michael Felgrin pasti dapat didominasi Di samping itu Zalario masih penasaran apa yang telah dilakukan Dino Kenapa Dino masih belum menyingkirkan Ramiris Jika Ramiris belum disyingkirkan Zalario tahu bahwa Pasukan di labirin ini dapat hidup lagi jika telah mati Dan saat ini Adelman akan menjelaskan situasinya Dan mengatakan Aku tahu targetmu adalah Nona Ramiris Namun, kami telah diperintahkan Untuk menempatkan keselamatan Nona Ramiris Di urutan teratas dari daftar prioritas kami Itu adalah perintah tertinggi dari Tuan Rimuru Selama Ramiris aman dan sehat Semua masalah lain bukanlah masalah Dan saat itu Treni bertanya untuk memastikannya lagi Apakah Nona Ramiris baik-baik saja? Adelman menjawab Itu sudah pasti Lord Zekion telah bergegas kesana Dan sekarang Tidak peduli berapa banyak musuh yang muncul Tidak ada lagi cara untuk mengalahkan Nona Ramiris Zellerio yang mendengar nama Zekion Yang telah muncul kembali Sudah memberinya firasat bahwa Dino pasti telah gagal Dan saat itu juga Komunikasi pikiran Dino telah tiba Hey Zellerio Bisakah kau mendengarku? Kekalahan dalam pertempuran sudah pasti File Green memasuki pertempuran Dan Kornu telah disingkirkan olehnya Aku juga bertemu dengan beberapa pria tangguh di sisiku Inilah waktunya untuk mundur Jadi Kau harus pergi keluar sebelum labirin ditutup Dengan kata-kata itu Membuat Zellerio tertawa dan mengatakan Ini pertama kalinya aku merasakan penghinaan seperti itu Dan sekarang aku harus mundur Lain kali Aku akan menghabisi kalian semua Dan pada akhirnya Zellerio dan yang lainnya telah pergi Ancaman pun seluruhnya telah menghilang Dan dengan kematian Kornu Ini adalah kekalahan para malekat Dan kemenangan para pasukan labirin Laporan Ramis dan berita pun berakhir Saat ini Rimuru mengadakan pesta kemenangan yang meriah Dan kita lanjut di part selanjutnya Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan Mimin mohon maaf Dan sekian untuk pembahasan kali ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe Juga guys Tentu saja di warga anime Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!